Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada peribahasan bilang bahwa anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata ilang Tapi pembahasan saya pada hari ini tentang makanan dari bahan pangan di samping Halo semuanya, saya Ayu Gadewi, kelas 9A nomor absen 8 Agar tidak lama-lama lagi, langsung aja kita ke materi Bahan baku pada gini yang terikan dan pertanakan merupakan bahan tangan utama manusia Sedangkan bagian tulang, kulit, jeruan, kaki, dan sisi Bagian tubuh yang jarang dimakan tetapi masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan tangan hasil samping Dari hasil perikanan dan pertanakan Masih memiliki kandungan gizi sehingga dapat dimanfaatkan hasil samping pangan A. Kepala ikan Memiliki nilai nutrisi yang hampir sama dengan bagian tubuh utama Di mana terdapat dari ikan B. Kulit Kulit mempunyai banyak fungsi antara lain sebagai alat perasa Pelindung Jaringan di bawahnya memberi bentuk mengatur tubuh tubuh Tempat spesies vitamin D C. Ceker ayam Ceker ayam mengandung protein, kolagen, dan kapur kalsium dan saltilabu D. Tulang ikan Tulang ikan mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin D Teknik pengolahan makanan dari produk samping bahan bangun Penananda pertama 1. Penggorengan 2. Pengeringan 3. Pengeringan 4. Perbusa Tahapan pengolahan Perencanaan 1. Menentukan bagian-bagian yang akan digunakan untuk membuat produk pangan hasil samping pengolahan hasil perikanan 2. Menyusun rencangan produk yang akan dibuat 3. Menyusun kebutuhan alat dan bahan sesuai dengan produk pangan hasil samping pengolahan dari hasil perikanan 4. Menyusun jadwal pembuatan produk pangan hasil samping pengolahan hasil perikanan 5. Menentukan tugas setiap individu Persiapan bahan dan arah Bahan Tepung kalsium, tulang ikan, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, merica bubuk, dan garam suci bubuk Alat Blender Wajan Batkom Patula Serokan Panci Pergi dan kopor Proses pembuatan 1. Awalnya tulang dan kepala lili dicuci sampai bersih Lalu kemudian dirembut selama beberapa jam sampai tulang menjadi lunak 2. Pada proses pembelenderan ini menjadi tahapan paling memakan waktu lama dibandingkan proses lainnya Karena tekstur yang keras Sehingga tidak mudah dihaluskan bumbu sudah dirembut selama Pembelenderan dilakukan sampai halus 3. Pemberian bumbu sudah dilakukan saat tulang di blender Atau dihaluskan agar bumbu lebih merata Bahan bumbu yang digunakan terdiri atas bawang merah, bawang putih, garam, dan rempah-rempah yang dihaluskan 4. Selanjutnya adonan tulang yang telah halus dicampur tepung ganti Lalu ditambahkan air Setelah itu diaduk sampai rata dan adonan dibuat gulungan 5. Kemudian dikukus selama 15 menit sampai bulan Setelah itu gulungan dijemur di bawah sinar matahari selama setengah hari Langkah selanjutnya dipotong tipis-tipis membentuk lingkaran Kemudian kerupuk kembali dijemur selama satu hari penuh sampai kering Dilakukan penggorengan kerupuk kemudian dikemas dalam plastik 5. Pengemasan Dalam pengemasan berbagai produk bahan dapat digunakan plastik atau mica Kesimpulannya, pengolahan makanan hasil samping dari bahan baku perikanan Dan percetakan memerlukan beberapa kali uji coba Kita harus kelilingi, tekun, dan sabar Sehingga menemukan produk tangan samping yang mengandung nilai gisi Dan memiliki nilai ekonomi Sekian presentasi dari saya Bila ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik Bukan malah pergi mencari yang lebih baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh